Intro Kebakaran besar terjadi di sebuah lapangan terbang militer Rusia di semenanjung Crimea. Sebuah pesawat tergelincir dari landasan pacu dan terbakar. Seorang pejabat Rusia dan media pemerintah melaporkan pada hari Sabtu 1 Oktober 2022. Rekamannya juga dibagikan di Facebook, Whatsapp, dan Twitter dengan narasi sebuah pesawat militer Rusia terbakar di sebuah pangkalan udara Crimea, kata para pejabat. Gubernur lokal Sevastopol Mikhail Rasvoshayev mengatakan bahwa ledakan sebagian amunisi terjadi setelah pesawat keluar dari landasan pacu di pangkalan udara di desa Belbek. Pilot dievakuasi dengan aman dan petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api, tulisnya di aplikasi pesan telegram. Video yang menunjukkan kepulan asap hitam besar mengepul ke langit sebagai latar belakang pantai Crimea menyebar dengan cepat di media sosial. Tidak ada yang sesegera menunjukkan bahwa pasukan atau gerilyawan Ukraina ada hubungannya dengan ledakan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!